Intro Intro itu anak riko putu riko ngintasi karyanya bohong soal untuk bengisok kasem badan yung yang rambisok lu gendero tunggu itu kumantong saat dikitaan wanagala yang bakal jemur temanku kan omano teratau atau bangku Surabaya yang rambisok ngurep norep ngeenak norep riko tapi sebalik eo yang renkai sop lu gendero tunggu nyudo rame bakal diketok dulu rame noko kandutu balik alun-alun kartu suruh kini lho 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 bagu om gong bakong peteraya riko yung bodoh dengan emarang rame gong yang rame bisa kesembatan riko bakal tak tuh kalau kurungan kencono yung kewe sangkera pendung riko sing tak jaluk itu nono kayak panyu miliu loh loh loh... gendero tunggu nyudo sing mantong sakde rameاء saham salam tambah加iu tambah tambah buat tambah tak kakek tak babar bisa kalau yang sedang ke suku Astos Tunggal tetapi ya di borjong lorapalaji penitisan dan dari Tunggal ini jumpa dengan cia-ci penitisan kenologor gaubok kenologor lor yang kebisaan lor 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 Saweng Galing bukan sekedar nama kelurahan di Surabaya Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Saweng Galing adalah seorang adipati yang jujur gagah dan pemberani Makam Saweng Galing sendiri terletak di desa Lidawetan Kecamatan Lakarsantri Surabaya Saweng Galing menjadi saksi sejarah kebesaran kerajaan Surabaya di masanya Makam Saweng Galing sendiri ditemukan oleh warga pada tahun 1901 Saweng Galing merupakan putra dari Dewi Sangkra dan Adipati Jayeng Rono Saweng Galing menjadi sosok yang babat alas atau membuka lahan di kota Surabaya bagian barat Jawa Timur memiliki legenda cerita rakyat Saweng Galing Nah siapakah Saweng Galing dan bagaimana awal mula kehidupannya Pada zaman dahulu kala tersebutlah seorang anak yang bernama Joko Berek Setiap hari ia selalu dejek dan dikatakan anak haram oleh teman-temannya Karena ia tidak mempunyai ayah atau bapak seperti teman yang lainnya Di suatu hari Joko Berek baru saja pulang bermain dengan teman-temannya Hatinya marah penasaran bukan kepalang Sesampainya di rumah Joko Berek segera menjumpai ibunya Saat itu ibunya tengah berkumpul dengan kakek dan neneknya Dengan wajah cemberut Joko Berek terus bertanya kepada sang ibu Siapakah sebenarnya bapak atau ayahnya Biung harus menjelaskan siapa sebenarnya ayahku Kalau sudah mati di mana kuburnya Biar aku mengirimkan doa di pusaranya Dan jika masih hidup Sudilah ibu menunjukkan tempatnya padaku Rengek Joko Berek kepada sang ibu Hati Dewi Sangkra berdebar Ibu Joko Berek sudah menduga hal ini akan terjadi Suatu saat setelah dewasa Joko Berek anaknya pasti akan menanyakan siapa ayahnya Dia pun harus menjawabnya dengan gamlang Anakku Joko Berek karena kamu sudah dewasa Sudah sepatutnya kamu bertanya tentang ayahmu Dan ketahuilah anakku Ayahmu adalah seorang Adipati di Kadipaten Surabaya Namanya Adipati Jayengrono Bila kamu ingin bertemu dengannya Datanglah ke sana Ujar ibu Joko Berek Joko Berek pun segera mencari tahu siapa asal lusul dirinya Dengan berpekal seadanya Joko Berek berangkat ke Kadipaten Surabaya Untuk menjumpai ayahnya Dan ketika hendak memasuki pintu Gapura Kadipaten Joko Berek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga Dan kemudian Joko Berek pun bertanya kepada seorang prajurit Saya ingin bertemu dengan sang Adipati Kata Joko Berek dengan lugunya Hai anak muda Ketahuilah aku adalah prajurit yang sedang berjaga Kamu tidak boleh masuk ke Kadipaten Kamu harus pergi dari sini sebelum kusir Bentak prajurit yang sedang berjaga Aku tak mau pergi sebelum bertemu dengan Adipati Surabaya Yang bernama Adipati Jayengrono Jawab Joko Berek Prajurit penjaga pintu Gapura itu jengkel melihat Joko Berek Yang tak mau pergi dari Kadipaten Maka prajurit itu pun segera menyerang Joko Berek Akan tetapi Joko Berek bukannya pergi malah melawan dengan berani Untunglah perkelahian itu diketahui oleh dua orang putra Adipati Jayengrono Yang bernama Sawung Sari dan Sawung Rono Oleh mereka perkelahian itu pun dilerai Prajurit yang berkelahi dengan Joko Berek segera pun ditanya Maaf pangeran Pemuda ini hendak memaksa masuk ke Kadipaten Tetapi dia malah melawan Lapor prajurit itu Mendengar laporan dari prajuritnya Kedua anak Adipati Jayengrono itu pun segera bertanya kepada Joko Berek Maaf Siapakah sodara Dan ada keperluan apa hendak memaksa masuk ke Kadipaten Tanya Sawung Rono Aku hendak menghadap Adipati Jayengrono Ada yang ingin aku sampaikan kepada beliau Tak ada orang luar yang boleh menemui ayahku Sebaiknya kamu pulang saja Atau aku yang memaksamu pulang Kata Sawung Sari Aku tetap pada pendirianku Mau menemui Adipati Jayengrono Tegas Joko Berek Melihat kenekatan Joko Berek Kedua putra Adipati Jayengrono itu pun segera mengeroyok Joko Berek Dengan tangkas Joko Berek melayani Sawung Rono dan Sawung Sari Belum lama perkelahian itu pun berlangsung Adipati Jayengrono pun melihatnya Adipati Surabaya itu pun segera menghampiri mereka yang sedang berkelahi Dan menghentikan kedua putranya tersebut yang sedang berkelahi Dan setelah perkelahian berhenti Adipati Jayengrono segera menanyakan masalah terjadinya perkelahian itu Kedua putranya pun menjelaskan secara terperinci Kamu yang bernama Joko Berek yang mau menemuiku Sekarang katakan apa perlumu Tanya Adipati Hamba hanya ingin mencari ayah hamba yang menjadi Adipati disini Namanya Adipati Jayengrono Kalau memang tuan orangnya Tentu tuanlah ayah hamba Kata Joko Berek Nanti dulu Siapa nama ibumu Dan apa buktinya kalau kamu anakku Tanya Adipati Hamba adalah putra dari biung Dewi Sangkra Dan sebagai bukti bahwa hamba memang anak Dewi Sangkra Ibu memberi hamba sebuah selendang sindi puspito Jawab Joko Berek Joko Berek pun mengeluarkan selendang sindi puspito Dari bungkusan yang dibawanya Dan ternyata benar Selendang itu adalah selendang sindi puspito Yang dulu oleh Adipati Jayengrono diberikan kepada Dewi Sangkra yang dicintainya Kalau begitu kamu memang anakku Kata Adipati dengan rasa haru Adipati Jayengrono memeluk Joko Berek Demikian pula Joko Berek Dia memeluk erat ayahnya yang telah lama tak dijumpainya Dan kemudian Joko Berek diperkenalkan kepada saudaranya Yaitu Sawung Rono dan Sawung Sari Joko Berek disuruh tinggal di Kadipaten Dan namanya diubah menjadi Sawung Galing Demikian asal usul nama Joko Berek yang berubah menjadi Sawung Galing Sawung Galing tinggal di Kadipaten Surabaya bersama ayahnya Yang merupakan seorang Adipati Yang merupakan seorang Adipati Kisah Dongeng Sawung Galing pun berlanjut Pada suatu hari Kadipaten Surabaya kedatangan kompeni Belanda Yang dipimpin oleh Kapten Kenol Yang membawa surat dari Jenderal Dibor Yang isinya mengatakan bahwa kedudukan Adipati di Surabaya akan dicabut Karena Adipati Jayeng Rono tak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda Tetapi pada saat itu ada pengumuman bahwa di Alun-Alun Kertosuro akan diadakan Sayembara Sodoran Sodoran adalah perang tanding prajurit berkuda dengan bersenjatakan panah Dengan memanak umbul-umbul yang bernama Tunggul Yudo Adipati Jayeng Rono yang sudah dipecat itu pun menyuruh kedua anaknya agar giat berlatih Untuk mengikuti Sayembara itu Pemenang dari Sayembara itu akan diangkat menjadi Adipati di Surabaya Jayeng Rono dan kedua putranya pun pergi ke Kertosuro Diam-diam Sawung Galing juga pergi ke Kertosuro Sebelum berangkat Sawung Galing pulang ke desa meminta doa restu dari ibu, kakek, dan neneknya Sayembara memanak umbul-umbul itu ternyata hanya diikuti oleh Sawung Rono dan Sawung Sari Akan tetapi keduanya gagal tak bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yudo Yang dipasang di antara Menara Gala Karena tak ada pemenangnya Sosro Adiningrat yang bertindak sebagai panitia pelaksana lomba Segera mengadakan pendaftaran lagi Pada saat itu muncullah pemuda yang mengacungkan tangannya Yang ternyata dia adalah Sawung Galing Dan Sawung Galing inilah yang dengan tepat menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yudo Dengan kemenangan itu selain diangkat sebagai adipati di Surabaya Sawung Galing pun mendapat hadiah dari putri Amangkurat Agung di Kartosuro Yang bernama Nini Sekar Kedaton Keberhasilan Sawung Galing itu telah menimbulkan keirian dari dua saudaranya Yaitu Sawung Rono dan Sawung Sari Keduanya ingin mencelakakan Sawung Galing Pada waktu pesta besar-besaran untuk merayakan pengangkatan Sawung Galing Sebagai adipati di Surabaya Dan secara diam-diam Sawung Rono dan Sawung Sari memasukkan bubuk racun ke dalam gelas air minuman Sawung Galing Namun perbuatan itu diketahui oleh adipati cakraningrat yang berasal dari Madura Ketika minuman yang ada racunnya itu disodorkan ke Sawung Galing Adipati cakraningrat pura-pura menubruk Sawung Rono yang mengakibatkan terjatuhnya gelas Yang berisi minuman yang telah diberi racun Melihat hal itu Sawung Rono sangat marah dan berkata Dinda Sawung Galing Lihatlah ulah adipati dari Madura itu Dia tidak menghormatimu Karena minuman yang kusodorkan kepadamu dijatuhkannya Ini penghinaan Kata Sawung Rono Mendidih darah Sawung Galing karena dihina oleh adipati cakraningrat Dengan cepat disambarnya tangan adipati cakraningrat dan ditariknya keluar dari kadipaten Mengapa paman adipati cakraningrat menghina diriku di hadapan para tamu Apakah paman akan menantangku berkelahi Tanya Sawung Galing Tenang anakku Ketahuilah bahwa minuman yang hendak kau minum tadi sebenarnya telah diberi racun oleh Sawung Rono Aku melihatnya Oleh karena itu aku segera bertindak menyelamatkan nyawamu Ucap cakraningrat dengan tenang Anakku Kedua kakakmu telah bergabung dengan para kompeni Belanda Karena menginginkan kedudukan sebagai adipati di Surabaya Ucap adipati cakraningrat Waduh paman Sawung Galing merasa menyesal Maafkan kecerobohanku paman Sejak itu Sawung Galing membenci kompeni Belanda Dengan hati bulat dia bertekad memerangi Belanda Dia selalu menambah kekuatan laskarnya untuk mengusir Belanda Pertempuran berkopar di seluruh daerah Surabaya Pertempuran berkopar di seluruh daerah Surabaya Pertempuran berkata sakit parah karena usia yang sudah menua Sawung Galing meninggal dunia Di daerah Kupang dan dimakamkan di daerah Lidawetan Surabaya Pesan moral yang terkandung dalam kisah legenda Sawung Galing adalah Setiap manusia tidak boleh putus asa dalam hidupnya Teruslah berusaha dalam memperbaiki nasib menjadi lebih baik Amanat cerita rakyat Jawa Timur ini adalah kebaikan akan memberi kebaikan bagi pelakunya Dan sebaliknya perilaku jahat akan membawa pelakunya pada keburukan hidup Cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih dan matur Terima kasih dan matur Terima kasih dan matur dan anak Riko yang putus Riko ngintasi karyanya bongso lalu bengkisokasem badan yang orang bisa ngeluk bergerak gendera tunggu itu kumantung saat kita orang bakal jemputemanggukkan orang-orang orang-orang bantuan bangku surabaya orang bisa ngeluk bergerak tapi sebalik yang orang gak bisa ngeluk bergerak gendera tunggu orang bakal digetak yang bergerak di rumah tidak bincang menerima tujuan dengan besar jemput orang itu yang orang ternyata yang perkembangan Riko bercerita silahkan di rumah orang reyang dong yang reyang bisa kesembatan Riko bakal tak tuh kalau kurungan kecono yuk ayong Dewi sangkera pendongan Riko yang tak jauh itu ada yang banyak milio gendero tunggol yuk sing manteng segera kala meskipun sawang-sawang tambah suet tambah tambah suet tambah kaketok kaketok babar bisa orang sendakam suku Astos Tunggal berapa lagi penitisan gendero tunggol yuk tak jumpa rengan kia di putihkan kenal berkaubah kenal berkaubah kenal berkaubah kenal berkaubah kala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton